Dua orang pekerja tambang tertimbun akibat longsoran tanah di galian milik PT. Selindu Wahana Perkasa, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung pada minggu malam. Peristiwa naas tersebut berawal saat tiga orang pekerja sedang melakukan penggalian tambang bawah tanah dengan kedalaman kurang lebih 30 meter. Mengataui terdapat genangan air di bawah lubang galian tersebut, satu pekerja langsung berupaya menyelamatkan diri dengan naik ke atas. Namun naas, dua orang lainnya terjebak di dasar tambang dan tak bisa menyelamatkan diri. Mereka sebelumnya melaksanakan kegiatan untuk penggalian tiga orang, namun satu orang berhasil menyelamatkan diri setelah melihat adanya air dari lubang galian tersebut. Kemudian dua orang yang berada di dasar tambang ini terjebak dan tidak bisa keluar sampai saat ini. Dapat kami berikan gambaran kondisi situasi di lokasi di mana galian tambang ini berada di kawasan SWP di mana kedalamannya lebih kurang 30 meter. dengan gambar prediksi sementara yaitu vertikal pertama itu 13 meter, kemudian horizontal 7 meter, kemudian horizontal lagi 7 meter, kemudian turun lagi vertikal sejauh 8 meter. Nah, kejadian ini adalah di vertikal terakhir di 8 meter di mana mereka kemungkinan sedang mencoba menggali untuk membuat galian horizontal kembali. Nah, pada saat mereka mungkin melakukan penggalian, kemudian mereka menggali sumber air yang menyebabkan lorong tersebut penuh dengan air. Kemudian satu orang berhasil menyelamatkan diri dan menginformasikan kepada pihak perusahaan. Hingga saat ini, tim SAR bersama BPBD serta TNI, Polri Belitung, masih berupaya melakukan penyedotan air yang ada di dalam lubang untuk mempermudahkan melakukan evakuasi terhadap kedua korban. Dua Raka Prasetyo, Kompas TV, Belitung Timur, Kepelawan Bangka Belitung.